bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore sahabat sobi dan juga pelanggan-pelanggan prabu farm yang kita banggakan dimanapun anda berada ngonten lagi kawan-kawan kali ini kita akan bahas 4 jenis jalu ya kawan-kawan jadi kemarin ada yang tanya bagaimana mas caranya menguatkan jalu jalu ayam saya itu kurang kokoh bagaimana cara proses menguatkannya nah seperti itu jadi begini kita sekalian bahas jenis-jenis jalu ya kawan-kawan jadi untuk jalu itu sudah bawaan ayam sekali lagi saya sampaikan jenis jalu itu sudah bawaan ayam jadi kalau ayam yang jalunya itu dari kecil lupa kokoh, kuat itu gak usah diapa-apain juga memang sudah kuat tapi kalau ayam jalunya apa ya seolah-olah cuma nempel di kulit itu ada seperti itu jadi gak bisa di yang jelas gak panjang gak mungkin panjang yang kedua gak bisa dipakai kalau untuk main jadi gak mungkin bisa tajam seperti itu untuk jenisnya itu tadi jatuh jalu yang tidak bisa panjang dan tidak bisa keras seolah cuma kayak tai lalat aja nempel di kulit kaki itu gak bisa panjang yang mungkin kategorinya masuk ke jalu lepek seperti itu jalu lepek lebih apa mulus lagi gak ada benjolannya seperti itu jalu lepek seperti itu kadang malah cuma seperti sisik-sisik aja jadi gak ada jalunya sama sekali yang kedua itu jenis jalu kapur jalu kapur itu ayam jalunya tumbuh tapi apa ya rapuh sekali rapuh jadi dia kayak tergerus seperti itu jalunya itu ada saya pernah seperti itu jadi ayam bagus sekali pukulannya keras sekali saya punya ayam itu menang 6 kali ngairnya cuma 1 kali yang 5 kali itu gak pernah ngair ayam pukul padahal jalunya seperti itu patah agak baru panjang agak panjang sedikit setengah senti itu patah lagi seperti itu jalu nya memang kecil dan rapuh itu jalu kapur kita sebutnya seperti itu itu ada terus yang ketiga jalur renteng jalur renteng itu biasanya kuat kokoh tapi gak bisa panjang itu memang jenis ayam pukul biasanya juga bagus seperti itu mungkin ada yang menyebutnya juga termasuk ke jalur lepek it's okay gak apa-apa tapi kalau lepek menurut saya ya itu yang benar-benar halus seperti itu baru lepek ini ada jalunya prongkol ya orang bilang ada jalur prongkol bisa jalur renteng bisa itu jalunya keluar besar-besar cuma gak bisa panjang dan kadang kalau bisa panjang itu cuma jadi jalur cantel banyak sekali jenis bangkok selatan yang dulu kita ambil impor itu yang jalunya renteng seperti itu kadang keluar kadang keluar agak panjang sedikit tapi cantel jadi melengkung seperti pancing seperti itu kadang itu ada tiga ada empat seperti itu jadi serem sekali gak panjang tapi nyantel kayak pancing itu ada tiga di satu kakinya jadi kan kemungkinannya kalau kena itu lebih parah walaupun gak bisa dalam ya seperti itu terus yang keempat baru itu jalur yang kokoh jalur yang kokoh itu bisa buat jalur jarum bisa jalur jarum itu artinya dibikin lost apa lontop panjang dan diraut lancip sekali itu bisa dan kokoh itu kuat biasanya kalau untuk main jalu ya cari ayam yang seperti itu kokoh jalurnya besar keras diraut diraut itu enak jadi gak gampang kena cempuritnya cempurit itu bagian dalam jalu yang kalau kita raut itu kena cempuritnya nanti keluar darah nah seperti itu kalau jalur yang kuat yang kokoh yang bagus biasanya cempuritnya sangat dalam sekali jadi kuat sekali jalur itu ketika diraut sampai kecil pun tidak kena cempuritnya itu bagus yang untuk main jalur yang tipikal seperti itu itu bisa jalur lontop bisa sampai dua senti tiga senti seperti itu jadi kalau untuk kembali ke jalur yang otalatil yang cuma kayak nemplek di kulit kayak andeng-andeng tadi kayak taylalat seperti itu mau dibikin jalur yang keras itu gak bisa itu udah bawaan ayam itu sendiri jadi jenisnya tadi ada yang jalur lepek itu masuknya kalau saya jalur lepek ya kecil otalatil rata halus itu juga masuk jalur lepek yang kedua jalur kapur agak panjang sedikit terapuh dia gampang apa ya gampang rontok gampang patah seperti itu yang ketiga jalur renteng atau jalur perongkol atau jalur cantel yang keempat itu jalur yang bisa lontop bisa panjang itu jalur yang kokoh bagus seperti itu itu jenisnya memang seperti itu jadi gak bisa di rubah-rubah gak bisa dikasih obat gak bisa di apa ya istilahnya di benai jadi memang udah bawaan ayamnya seperti itu oke terima kasih semoga yang singkat ini bermanfaat menambah keilmuan bagi sahabat jobi dimanapun anda berada sekian jajah dari saya untuk konten kali ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses untuk kita semua selamat menikmati selamat menikmati